Kesaksian Richard Eliezer, ada seorang wanita yang keluar dari rumah di Jalan Bangka, Jakarta Selatan dibantah oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sambo bersikukuh pembunuhan terhadap Yosua karena istrinya diperkosa, tidak ada motif perselingkuhan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo menanggapi pengakuan terdakwa Richard Eliezer di persidangan mengenai kehadiran seorang wanita berbaju coklat dan berambut pendek di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Richard menyampaikan wanita tersebut keluar rumah lalu pergi. Menurut Sambo, tidak ada motif lain apalagi perselingkuhan dalam kasusnya. Soal pengakuan Baraday Pak yang ngomong, ada Baraday, yang sempat melihat sosok wanita di rumah bangka Pak. Tidak benar keterangan dia itu, orang-orang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Yosua. Tidak ada motif lain, apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu tidak ada sosok pembunuhan itu ya Pak? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang ingin dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Yosua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Biki Kuat. Saya siap berpengar, terhadap apa yang saya lakukan. Dalam kesaksiannya, Richard juga mengaku melihat wanita tersebut menangis. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.